Terima kasih telah menonton 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 Oh ini menggambang buat api banyak ini matang di atas tapi ini memang dia kurang manis tapi kamu enak ya kamu digoreng membuat gue enak ini kayaknya tepung tepung tambah gula dikit waduh beda kalau saya manjat pohon-pohon yang disini cuma yang ini yang paling ngeri saya karena batangnya itu enggak ada tempat kita apa pegangan eh naik lagi saat danuh tuan-tuan mengomorin petik bismillah Wow pertama kita hitung berapa gigi bang Woi dapat menurunkan buatnya bentar ini aku yang berjuang hati jatuh terus tuan-tuan bawah tuan-tuan eh tuh matang lagi tuh yang matang yang matangnya kayak gini tuh udah lembut bener ini eh kita buka lagi nih bedanya Wow seperti kuning semua ini nih Bang Warta luar biasa matang di batang kita bikin teman-teman beda dengan tadi bang Warta ya beton lunak luar biasa lunak sekali ini manis banget kalau bisa lebih kok aku aku nyompli hehehe 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 lebih nikmat ya makan bawa pohon hehehe kalau lihat ya buka lebih terjatuhin ini goreng ada tantangan challenge itu habiskan Bang Omri satu pokok habiskan lah kalau bisa biarlah paling enam karung itu enam karung enam kelihatan Dabbing Selamat menikmati. 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 ini dalam simbur itu itu bukannya mudah dia tidak terkena sinar jadi dia warnanya masih putih tapi itu sudah tua oke kita kumpulin dulu ini kayaknya empat karungan Bang Gombr ini ini matang ini matang ini matang ini sudah siap dimakan berlampau 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 terakhir ini teman-teman sudah pucar bacir ini namanya ini hasilnya satu tumpukan ini juga satu tumpukan lunak luar biasa ini masak di pohon ini semua ini masak di pohon ini juga masak di pohon ini ada kurang lebih sepuluhan biji yang masak di pohon oke teman-teman jadi ini Bang Komri mau masukin ke dalam karung tapi sayang sekali Bang Komri ini bawa karung satu dan juga motor sepeda motornya yang besar teman-teman seharusnya bawa motor kecil Bang Komri tadi atau dua motor itu lebih enak bawanya yang ini akan kita bawa pulang ini dikasih kemirtas sampai-sampai banyak Wan ini sama punya nenek iya jadi ini sedekat juga biji yang kedabatan apa lagi Omri harus penuh itu harus penuh jauh-jauh manjat juga tapi itulah kalau manjat itu kalau pengalaman saya mungkin sama juga jadi pilih yang agak bagus-bagus karena kita bawanya jauh mungkin juga nanti akan dibawa ke desa untuk tengah juga kan harus penuh Bang Omri sama lagi penuh itu juga yang matang tadi ini sebagian nanti akan kita kasih ke Bang Jack ya kalau kita disini Bang Omri itu udah enggak juga bosan Bang Omri tapi udah terus setiap hari ini makan cempedak nih tuh udah ini tinggal dikat tinggal kali nih teman-teman satu karung hasil Bangkomri kita dikasih satu karung besar kayak gini cempedak ini bener-bener cempedak berkualitas teman-teman iya bagus ya bagus sisinya enak ini bagian daging ini masih banyak nanti kita kasih ke Bang Jack sebagian jadi ini juga ini mungkin dua tiga hari baru matang bangwirta nanti mungkin kita akan hubungi Bang Jack untuk ngambil buah cempedaknya karena buat cempedak ini teman-teman setelah kita petik kayak gini itu belum matang tunggu dulu getahnya kering biasanya baru matang jadi menunggu dua atau tiga hari itu udah pada matang tapi sebenarnya mereka ya kalau untuk mandiri itu pentingnya kayak gini ya ya lebih enak ya kayaknya lebih enak ini sedikit tapi enak banget nanti enak iya lunak ya hehehe kalau rame-rame bikin yang besar yang mulit jadi semangat terbesar ini apa nih nah cempedak ini sama kayak durian mereka ya kalau orang tahu ya burian juga itu ada ada ruangnya oh iya ada ruang nah kayak gini nih ini bagian tengah gak ada isi ini ini ada bentuk kulit yang berisi itu ini juga isi ini juga isi paling dua nah ini sih paling satu itu sudah jadi kalau bawa yang kayak gini itu rugi ini paling-paling ada lima isinya bang Warta ya bawanya besar tapi kalau yang kayak gini itu nah ini banyak isinya teman-teman tuh yang kayak gini nih bang Komri ya teman-teman ini banyak ini sih ini semua ini sih cendure cendure kalau orang gak tahu bukan itu milih mulus luarnya ya tapi kalau ada kemenangan cempedak walaupun isinya jarang besar enak-enak tapi kalau durian gak ada isi tapi kalau durian gak ada isi oke teman-teman ini bang Komri sudah sekarung dan ini masih susah banyak mungkin ini mau dikasih sama panggit mau siling ke rumah ibu ini bang Komri teman-teman udah mau siap-siap balik tuh ini bawa sepeda motor yang besar kayak gini hehehe tuh bang Komri nya ini cara bawanya mungkin agak sedikit kesulitan bang Komri ya iya bawa motor satu tadi lalu dulu kelimpang pak ini ini taruh plastik supaya gak getah ya 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 big lebih jaga kayak ke sama-sama ya ini udah mau balik Anjion berat itu bang Komri Hehehe Ya iya ya iya j belt nah ke jadi inilah kepedaknya udah sebagian diambil bangkomri dan ini sisanya ini adalah untuk kita kirim ke tempat ibu teman-teman jadi bangkomri ambil sekitar satu karung jadi lebih dari yang bangkomri ini kurang lebih dua karung jadi kita akan kasih ke bangkomri ke bangjek dan juga bang fir bangwirta kita akan bagi-bagi lagi teman-teman jadi disini belum ada angkong untuk bawa ke pondok jadi kita balik dulu cuma bawa yang matang ini ada yang matang tiga sini ada dua lagi teman-teman oke kalau gitu kita balik ke pondok dan kita akan angkut buat kepedaknya pengkomri udah pulang Alhamdulillah akhirnya disini teman-teman kepedaknya ini semuanya dapat merasakan baik dari saudara ibu dan juga dari tetangga-tetangga nanti kita akan kasih juga teman-teman buah kepedak ini oke teman-teman jadi disana itu buah kepedaknya masih ada dua batang lagi yang belum kita ambil itu kurang lebih ada sepuluhan karung kalau diambil semua termasuk yang diambil bangkomri ini belum selesai nanti kita akan ambil lagi kita akan bagi-bagi bersama dengan saudara jadi disini karena ini buah-buah ini teman-teman ini adalah buah tahunan jadi kita akan bagi-bagi untuk bersedekah juga teman-teman karena ini adalah warisan dari orang tua semoga amal dari kita sedekah ini dihadiahkan untuk para orang tua para leluhur para yang nanamnya zaman dahulu teman-teman jadi semoga saja menjadi berkah dan untuk para orang tua kita yang udah tiada itu dapat mendapatkan pahala dari sedekah yang mereka tinggalkan ini teman-teman jadi itulah ini cempedak ini enggak pernah dijual teman-teman kita akan bagi-bagi kayak gini ini walaupun buahnya banyak tapi kita akan panggil untuk kasih saudara kemarin juga Pak Bambang Bang Dendi udah ambil nanti kita akan undang lagi teman-teman kalau ini karena Pak Bambang belum ambil langsung kemarin cuma Bang Dendi nanti kita akan undang Pak Bambang juga untuk petik buah cempedaknya oke teman-teman kita balik ke pondok dulu sambil bawa buah cempedak semoga saja Aidil juga suka dengan cempedak yang ini karena ini lunak sekali teman-teman oke teman-teman kita udah sampai ke pondok hutan dan disini ada Naila deh 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 Nambu ada di wangi jadi kita barusan sampai ke Pondok tadi ada Bang Tori juga ini jadi kita kasih ke Bang Tori juga sebagian kalau Bang Tori ini kurang pandai kalau manjat Pondori ya badannya besar beda kalau Bangkomri memang bisa dia manjat boleh kalau Bang Tori ini jadi cempedaknya baru kau dibawa ke Pondok dulu karena Bang Tori juga tadi enggak bawa wadah Bang Tori ya dari kebun Bang Tori itu udah lama kita suruh ke sini tapi dia sibuk katanya kayak gitu Bang Tori lunak Bang Tori ya oke kita bawa Pondok dulu ayo 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 ini luar biasa kita harus sama-sama berbagi supaya sama-sama merasakan pernah tiga tahun satu kali terkecuali kalau kayak sawit bulan kita panen bulan harus adek tapi ya batang banyak 200 batang jadi ini sebagian kita akan kirim ke desa ke tempat ibu karena di tempat Bang Jack baru sekali ngambil Bang Tori ya baru sekali ngambil kemarin itu sempat nggak ada yang manjat susah bisa manjatnya bisa manjatnya pintar ya itu bangfir juga susah bisa tapi bangfirnya sering kurang pandai kalau Bang Komri memang ini tadi sampai ujung-ujung gitu nih hampir habis dan buahnya diambil Bang Komri tapi kalau udah yang udah mau yang tua itu biasanya satu malam ya satu malam udah masak besoknya nah ini rapi ini tiram ini memang ahli ditawit ini kalau tiramnya kayak gitu ini bagus nah tiram gitan itu tuh Bang Tori lanjut lagi teman-teman makan itu satu lagi Bang Tori nah yang ini teman-teman tadi nah yang ini teman-teman tadi nah yang ini teman-teman tadi ini sisa dari Bang Komri karena dia kecil-kecil takutnya terlalu banyak buah doang nggak ada isinya jadi kita suruh tinggal aja yang kayak gini karena Bang Komri itu lumayan jauh juga panen yang dekat ini yuk cek 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 bawa ke rumah yuk ya kalau yang kecil-kecil ini ya bisa masang nanti kalau ada yang pondok bisa ini bisa makanan yuk oke halaman jadi kita kasih Bang Tori juga ini masih sutir ya yang kecil-kecil ini ditinggal aja karena isinya kurang Bang Tori ya yuk ini 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 Bang Tori ya ini bagus kalau yang kayak gini tuh Alhamdulillah Bang Tori udah ini Pak Bambang yang belum kesini langsung nih Bang Tori kapan dia kesini mungkin nanti kalau manjat yang dua itu kita panggil Pak Bambang juga kemarin udah si Tendi ngambil tapi enggak banyak cuma sekarang nah dia enggak manjat pakai egrek hehehe 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 ini kalau ada juga yang kecil-kecil itu Bang Tori ya kalau dia kayak gini tuh bagus Bang Tori ya isinya nah ini bagus tuh tuh isi ini sutir itu udah pecah tuh sutir ini ini nanti bisa nanti kalau matang ada yang main kesini bisa makan teman teman karena kalau bawa itu jauh-jauh doang banyak telah kulitnya Bang Tori ya hehehe 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 tidak kecewaan kalau itu bagus tuh ini ini satu pohon ini satu pohon ini kurang lebih tiga karung jadi Alhamdulillah ini sebagian ini kita kirim ke ibu nanti satu angkong kita kasih ke ibu Bang Wirta sudah Bang Wirta itu udah sering ambil nanti kita ambil lagi Bang Tori ini masuk banyak ini satu ini aja ini lebih satu karung kayaknya hehehe banyak itu dua tahun ini dua tahun ini udah tiga tahun ini Bang Tori kayaknya tiga tahun apa dua tahun ya kemarin dua tahun tapi yang kemarin itu cuma satu pokok apa dua pokok buah-buah mudah-mudahan tahun depan banyak lagi kita bisa panen lagi Bang Tori nah itu yang bagus ini bagus tidak ngecewa ini oke teman-teman jadi Alhamdulillah tadi Bang Tori juga udah ambil buah cempedaknya jadi bisa aja namun kegiatan saya hari ini semoga kalian suka dan terhibur saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video video terbaru dari saya bye bye-bye selamat menikmati